Pemecatan para juri TNI yang bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata, pimpinan Egyanus Kogoya, diduga menjadi pelaku penyerangan dua warga Yahukimo. Penembakan yang menewaskan dua warga, Distrik DKI Yahukimo, Rabu Malam, diduga dilakukan pecatan anggota TNI Yotam Bugiangge atas perintah pimpinan KKB Duga Egyanus Kogoya. Diduga penyerangan dua warga sipil dilakukan untuk memecah konsentrasi TNI Polri yang tengah menggelar operasi pencarian pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Ini kita masih dalami yang pasti TNI Yotam Bugiangge itulah pecahan dari kelompok wilayah Duga. Karena kalau memang secara kontur, geografi itu, kalau dia ke arah timur bisa masuk oleh Yahukimo itu pecahan dia. Dan ini terus kita dalami, reken keterlibatnya Yotam sendiri masih kita dalami yang kita ikuti. Polisi membantah spekulasi yang menyebut pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, bagian dari kelompok kriminal bersenjata, pimpinan Egyanus Kogoya, Kapolres Duga, AKB Perio Alexander, meregaskan pilot bukan bagian dari KKB. Ada informasi yang beredar bahwa pilot tersebut merupakan bagian dari OPM atau KKB. Itu saya tegaskan bahwa pilot itu bukan merupakan bagian dari OPM. Itu yang perlu saya tegaskan. Itu bisa saya pastikan karena itu merupakan fakta. Negosiasi pendekatan tetap kita lakukan. Cuma memang kendala-kendala yang terjadi sekarang, Egyanus tersebut banyak dihasut oleh beberapa kepentingan. Egyanus tersebut banyak dihasut oleh beberapa kepentingan. Kemudian sehingga mungkin upaya negosiasi ini banyak mengalami kendala gara-gara itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!